Halo guys, hari ini kita bakalan ngebahas mengenai prihal tema dari makanan dan minuman penyebab gula darah tinggi Wow, ini sangat menarik topiknya, bagaimana tidak? Karena ini salah satu tema yang kita angkat pada saat ini, salah satunya penyebab diabetes Sebisa mungkin kita hindari atau diminimalisir agar tidak menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Mengenai pembahasan penyakit diabetes, kita sangat sering mendengar kata-kata tersebut Namun, tahukah anda, diabetes salah satu penyakit masuk daftar 10 penyakit berbahaya dan mematikan di dunia Jadi, menurut gue sih, ini penyakit sangat-sangat mengerikan jika kita melihat berdasarkan data Sekali ini, kita bakalan ngebahas mengenai penyakit yang lebih spesifik Karena menurut data WHO, ada 10 penyakit yang mematikan di dunia Salah satunya adalah diabetes di urutan 8 pada tahun 2016 Itu versi WHO guys, jadi data itu sangat-sangat menjadi patokan kita buat kita bisa menjaga kesehatan lebih Dan saat ini, kita bakalan ngebahas mengenai makanan dan minuman yang bisa menyebabkan kadar gula tinggi Diabetes salah satu penyakit di mana yang tidak bisa memproses makanan dan gula yang masuk ke aliran darah Hal ini menyebabkan penumpukan racun di dalam darah karena jumlah hormon insulin yang tidak mencukupi Jadi, hormon insulin kita tidak mencukupi otomatis hal tersebut Sehingga makanan dan gula tidak bisa diproses yang masuk ke aliran darah Ngomong-ngomong, diabetes itu ada dua tipe Tipe diabetes 1 dan tipe diabetes 2 Diabetes tipe 1 bisa dialami pada usia muda Yaitu saat pankreas tidak mampu memproduksi insulin Sementara, tipe 2 biasanya terjadi pada orang lanjut usia Karena insulin yang diproduksi dalam tubuh tidak cukup dan terjadi resisten Jadi, itu salah satu perbedaan dari diabetes tipe 1 dan tipe 2 Kita tidak bahas mengenai tipe 1 dan tipe 2 Tapi kita lebih detail mengenai makanan yang harus kita juga Makanan dan minuman penyebab kadar gula darah tinggi Salah satunya adalah makanan tinggi karbohidrat Salah satu makanan tinggi karbohidrat Contoh, gula putih, nasi putih, tepung putih Itu salah satu makanan yang sangat-sangat tinggi karbohidratnya Jadi, untuk makanan tersebut tidak direkomendasikan untuk para penderita diabetes Kenapa demikian? Makanan tersebut sangat mudah dicerna oleh tubuh Sehingga kadar gula darah dan insulin dapat melonjak dengan cepat Seiring waktu bisa menyebabkan diabetes Jadi, hati-hati buat kalian untuk mengenai prihal makanan itu sangat-sangat diperhatikan Beberapa makanan yang mengandung karbohidrat tinggi adalah Salah satunya roti, ada kue, kerupuk, donat, pasta Itu salah satu makanan-makanan yang mungkin kita makan sehari-hari tanpa disadari Ternyata kadar karbohidratnya itu sangat tinggi Itu sangat diperhatikan terutama untuk penderita Sehingga bisa mengurangi dari penyakit diabetes tersebut Dan bisa mencegah Untuk makanan yang berikutnya yang harus kalian hindari untuk mencegah mengenai penyakit diabetes Ataupun yang sudah terkena Itu adalah makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans Itu sangat-sangat dihindari untuk penderita Terutama yang mencegah Lebih baik mencegah daripada mengobati Itu salah satu slogan yang kita tanamkan sejak dulu Ini akan menjadi salah satu Buat kalian juga mencegah diabetes Ataupun yang mewaspadai mengalir prihal penyakit diabetes Yang sangat mematikan Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans Itu menjadi salah satu makanan yang menyebabkan Meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh Jadi kadar kolesterol di dalam tubuh itu akan meningkat Dan merupakan faktor resiko diabetes biasanya tipe 2 Biasanya lemak tersebut itu terdapat di daging olahan guys Yang mengandung kadar natrium dan nitrit Itu salah satu penyebab bahwa mengapa lemaknya sangat tinggi Karena mengandung kadar natrium dan nitrit di dalam daging olahan tersebut Sementara untuk konsumsi daging merah itu perlu dihindari untuk penderita diabetes Kenapa? Karena mengandung zat besi yang tinggi guys Jadi bisa merusak penghasil insulin di dalam tubuh kita Makanan yang digoreng dan dipanggang itu salah satu mengandung lemak trans Beberapa makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi Ini antaranya adalah daging berlemak, mentega, keju, susu berlemak Itu beberapa makanan-makanan yang tidak direkomendasikan untuk para penderita diabetes Ataupun para pencegah diabetes bisa menghindari makanan-makanan tersebut Meskipun kalian belum terkena diabetes Kalian bisa konsumsi makanan tersebut Buat kalian yang belum penderita Namun dibatasi tidak boleh berlebihan Dan dibatasi ketika masuk ke dalam tubuh kita Yang ketiga adalah manisan dan buah kering Itu salah satu makanan yang perlu dihindari Walaupun makanan terbuat dari buah Namun makanan kering itu biasanya akan menyebabkan kadar gula yang tinggi Seperti contohnya kismis Itu salah satu penyebab kadar gula tinggi Karena makanan tersebut berbeda dengan makanan buah yang segar Atau buah yang secara langsung Jadi kadar gulanya itu sudah berbeda Terlebih manisan buah kering biasanya ada tambahan gula dan pengawet Dan pewarna agar rasanya lebih manis Ataupun lebih awet dan serta tahan lama Sehingga itu tidak direkomendasikan Yang keempat itu minuman bersoda Tentu kalian sudah tahu semua bahwa minuman bersoda itu sudah sangat gampang Atau sangat mudah buat kita dapetin Di minimarket atau di supermarket itu sangat banyak Bahkan di waru-waru pun banyak yang jualan minuman bersoda Dan sekedar informasi guys Minuman bersoda itu salah satu penyebab Urutan pertama dalam daftar minuman yang menyebabkan gula darah tinggi Itu salah satunya mengapa minuman bersoda itu tidak sangat direkomendasi Selain menyebabkan kadar gula darah tinggi Minuman bersoda mengandung tambahan gula Sehingga menyebabkan pertambahnya berat badan Bisa kerusakan pada gigi Ini bisa berisiko menyebabkan penyakit diabetes Jika dikonsumsi secara terus menerus Yang berikutnya adalah minuman yang ditambahkan gula Kita tentu setiap hari itu tidak asing ya Mengenai perihal minuman yang ditambah gula Seperti jika kita pesan Jus, teh, kopi, susu Itu rata-rata selalu ditambah gula Agar lebih manis dan lebih enak ketika kita seruput Meskipun sehat Tambahan gula pada minuman tersebut Mengandung karbohidrat yang sangat besar Ini tentu akan mempengaruhi gula darah Dan meningkatkan berat badan atau tubuh seseorang Yang berikutnya adalah minuman berenergi Jadi buat teman-temannya sering konsumsi minuman yang berenergi itu hati-hati guys Karena minuman berenergi itu tinggi karbohidrat Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman energi itu bisa Menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh seseorang Oleh karena itu minuman berenergi itu bisa menjadi Meningkatkan kadar gula di dalam tubuh seseorang Meningkat secara drastis Selain itu terlalu banyak kafein di dalam minuman energi Itu bisa menyebabkan seseorang insomnia Dan tekanan darah menjadi naik Jadi kenapa minuman energi tidak direkomendasikan Untuk para penderita atau yang ingin menjaga terjadinya penyakit diabetes Yang berikutnya tentu tidak asing buat kita adalah minuman beralkohol Minuman beralkohol ini sangat-sangat tidak direkomendasikan Selain kebanyakan efek negatif ketika kita konsumsi Itu ternyata bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh Kondisi seseorang yang sudah mengalami diabetes rutin konsumsi alkohol Dapat semakin parah dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes Menurut sebuah penelitian Jika seseorang sering mengkonsumsi alkohol Itu akan meningkatkan risiko terkena diabetes Itu akan lebih tinggi dibanding seseorang yang tidak konsumsi alkohol Dari sebuah penelitian yang berjudul Alkohol consumption and risk of free diabetes Jadi itu salah satu mengapa alkohol tidak dianjurkan untuk dikonsumsi Oke guys itu ada beberapa minuman dan makanan yang meningkatkan kadar gula darah Yang bisa kita cegah untuk yang belum menderita diabetes Ataupun yang sudah menderita bisa dicegah juga makanan tersebut Karena makanan tersebut tidak direkomendasikan dimakan secara berlebihan Untuk yang mencegah agar tidak terjadinya penyakit diabetes Oke Selain kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat Tentu kita harus rajin dan rutin berolahraga Agar tubuh lebih fit dan bisa lebih sehat Pencegahan sejak dini itu diperlukan guys Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu orang sehat saja yang tidak terjadi apa-apa Tiba-tiba terkena diabetes itu sangat-sangat mungkin terjadi Namun dengan mencegah itu akan peluangnya kecil ketika seseorang didiagnosa diabetes Oke guys mungkin itu dulu video singkat mengenai prihal makanan dan minuman yang bisa kita cegah Untuk mengenai penyakit diabetes Namun buat kalian tidak perlu khawatir Karena dengan mencegah kita bisa setidaknya terhindar daya nari namanya penyakit diabetes Oke Sampai ketemu di video berikutnya Dadah 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 Dadah